Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini admin yang kembali berbagi informasi seputar P3K guru Dan disini ada kabar baik terbaru buat rekan-rekan semua Jadi silahkan disimak videonya dengan baik Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan Jika ada suara-suara berisik abaikan saja rekan-rekan ya Oke kita lanjut saja ke info intinya Pak Jokowi merestui terobosan Mas Nadiem 1 juta P3K guru berpeluan melampaui target Nah disini kita bisa lihat hari ini informasinya Kamis 23 Maret 2023 Oke kita cek bersama-sama Ini katanya Pak Jokowi merestui terobosan Mas Nadiem Proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Atau P3K guru 2023 sudah dimulai Kementerian Pendayak Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sudah membuka usulan formasi P3K 2023 Sejak 20 Maret dan ditutup pada 30 April mendatang Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbut Ristek Ibu Nunuk Suryani menyebutkan Total kebutuhan guru P3K 2023 Sebanyak 600.000 Jadi ini cukup banyak sekali rekan-rekan ya Ada 600.000 Angka itu merupakan akumulasi Nah itu merupakan akumulasi Sisa kebutuhan formasi P3K 2022 Sebanyak 531.524 Dan kebutuhan pengganti guru ASN Yang pensiun Nah yang pensiun Tahun 2024 Sebanyak 69.762 Prop Nuno menjelaskan Untuk memenuhi formasi tersebut Maka pemerintah daerah Yang memiliki guru honorer Segera mengusulkan formasi P3K guru 2023 Sebab Tanpa ada usulan formasi dari pemerintah daerah Pemerintah sulit menyelesaikan masalah guru honorer Kemendik Putristek sudah menyediakan kuota 1 juta P3K guru Sejak 2021 Namun saat itu Usulan formasi hanya 500.000 Perseleksi P3K guru 2022 Usulan formasi dari pemerintah daerah Hanya sekitar 300.000 Jadi sangat jauh sekali dari Apa namanya Kuota yang disediakan oleh pemerintah pusat Rekan-rekan ya Karena usulannya hanya 300.000 Pak Jokowi Restu terobosan mas Nadiem Dirjen GTK Nuno Suryani menjelaskan Mendik Putristek Dalam hal ini Mas Nadiem Makarim Sudah menyiapkan langkah antisipasi Jika usulan formasi dari pemerintah daerah minim Nah ini kabar baiknya rekan-rekan ya Jadi sudah ada langkah yang dipersiapkan oleh mas Nadiem Jika usulan dari pemerintah daerah minim Karena usulan dari pemerintah daerah yang minim Ini juga mengkhawatirkan rekan-rekan honorer di sana Khususnya yang P1 Mas Menteri menyampaikan Akan melakukan top up Formasi P3K Guru 2023 Jika usulan pemerintah daerah minim Ini disampaikan oleh Prof. Nuno Dalam diskusi dengan Forum Wartawan Pendidikan Atau Portadik Pada hari Selasa 21 Maret 2023 Sebelumnya pada puncak peringatan HUD ke-77 PGRI dan HGN Di Kota Semarang Sabtu Pada tanggal 12 Maret ini ya Atau 13 Desember Atau 3 Desember ya Sabtu 3 Desember mungkin Menteri Nadiem Makarim Menyatakan pemerintah menyiapkan mekanisme terbaru seleksi P3K 2023 Mekanisme baru ini sudah direstui Presiden Joko Widodo Yang ingin menuntaskan honorer pada 2023 Alhamdulillah rekan-rekan-rekan Ada sinyal positif Mas Nadiem mengakui Dalam seleksi P3K Guru 2021 dan 2022 Berbagai masalah timbul Salah satunya adalah Kelompok Guru Honorer Yang tidak mendapatkan formasi Nah ini benar sekali rekan-rekan ya Bahkan ada yang dibatalkan penempatannya Oleh karena itu Nadiem mengimbau agar pemerintah daerah Mengajukan formasi P3K 2023 Untuk para guru honorer Agar seluruhnya bisa terakomodir Nadiem mengungkapkan Ada 3 kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah Hasil kolaborasi kemenikbud Restek Kemempan RB dan Kemenku Jadi ini sudah ada 3 terobosan rekan-rekan ya Semoga dipaparkan disini Salah satu hal lagi Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan Kepada seluruh guru honorer 3 kebijakan yang kami tempuh Pada seleksi P3K 2023 Sudah direstir Presiden Jokowi 3 kebijakan pada seleksi P3K 2023 adalah Pertama Jika pada Maret 2023 Pemda tidak mengajukan formasi Sesuai kebutuhan Maka pemerintah pusat yang Akan melengkapi formasi tersebut Kedua Kemendikbud Restek sudah berkoordinasi Dengan lintas kementerian Bahwa anggaran gaji dan tunjangan Guru ASN P3K Tidak digunakan untuk kebutuhan lain Kalau tidak salah Ini bahasanya sudah di e-market Rekan-rekan ya Bahkan tidak bisa digunakan Untuk kebutuhan lain Di bidang pendidikan Anggaran P3K hanya untuk Guru P3K tahun depan Ketiga Anggaran P3K akan ditransfer Kepada pemerintah daerah Setelah guru honorernya diangkat Nah Ini disini amannya Rekan-rekan ya Jadi Kalau misalnya Pemerintah daerahnya Tidak meng Apa namanya Tidak membuka formasi Maka Dananya juga tidak akan ditransfer Tapi tadi Di menit sebelumnya Dikatakan bahwa Mas Nadiem itu Akan melakukan top up Nah jadi ini Anggaran P3K Akan ditransfer Tapi khusus P3K saja ya Akan ditransfer Kepada pemerintah daerah Setelah guru honorernya diangkat Karena itu Untuk gaji Peserta P3K Pengadaan 1 juta P3K guru Tercapai tahun ini Pada seleksi P3K 2021 Terdapat lebih dari 300.000 guru Yang telah mendapatkan penempatan Pada seleksi P3K guru 2022 Sebanyak lebih dari 250.300 Guru lulus Dan mendapatkan Penempatan Dengan demikian Sudah lebih dari 550.000 guru honorer Yang telah menjadi guru ASN P3K Jadi ini Jumlahnya sudah lumayan banyak Rekan-rekan ya Dari target 1 juta Ini sudah 550.000 Jika terobosan Mas Nadim Bisa diterapkan Secara efektif Maka program 1 juta guru P3K Bisa tercapai Dan berpeluan Melampaui target Sekali lagi Total kebutuhan Guru P3K 2023 Sebanyak 600 1.286 Jadi ini jumlahnya Memang Banyak sekali Rekan-rekan ya Besar sekali Semoga Kebutuhan ini Kuota kebutuhan ini Bisa terpenuhi Dan Rekan-rekan Guru honorer Yang Alhamdulillah Sudah mengabdi Dan sudah Berstatus P1 Sudah P1 itu Mendapatkan penempatan Ingat ya Rekan-rekan P1 Yang tidak mendapatkan penempatan Status P1-nya Tetap berlaku Di tahun 2023 ini Dan tadi kita sudah Lihat di menit sebelumnya Dikatakan bahwa Itu sudah dimulai pengusulan Pada tanggal 20 Maret Rekan-rekan ya Sudah dimulai Tanggal 20 Maret Nah disini Ada Tiga kebijakan Pada seleksi P3K 2023 Rekan-rekan ya Disini dikatakan bahwa Pemda tidak mengajukan Formasi sesuai kebutuhan Maka pemerintah pusat Yang akan melengkapi Formasi tersebut Nah seperti itu Dan buat rekan-rekan Semua Semoga saja Pada tahun 2023 ini Semuanya lulus menjadi Aparatur Sipil Negara Mungkin cukup sampai disini Assalamualaikum